4 jam lah Luar biasa ya Tuhan kita beda apa ya Mana siapa-siapa tadi nih Tadi yang sana udah kuiniin Nih Dia ada keamanan Mana tadi Bapak yang tadi tuh Ini udah banyak ini ya Pak Kalian kumpulkan aja lah Kayak kalian aja masuk surga Liat nanti di neraka itu Mana Ayo rame-rame kalian menghina kami Menjolimi kami Silahkan ibadah cuma berapa menit Terserah Ngomong Pak Silahkan Ayo Ini saya viralkan ke seluruh temen saya Temen saya juga bukan orang-orang Kecil ya Ayo kumpul semua Angkat semua orang Batu Gede ini Mohon Kerugian kalian apa Melarang kami beribadah Apa kerugian kalian Apa kerugian kalian Pak Tanggal 26 Tanggal 25 Kebetulan Natal hari Minggu aja Pak Apa kerugian kalian Dan kami minta cuma 4 jam Pak Apa kerugian kalian Pak Tolong hilang Bapak apa kerugiannya Kalau saya beribadah disini Apa kerugiannya Pak Apa kerugiannya Pak Serambi Kami minta duit kalian Kami minta tanah kalian Saya kemarin minta sama desa Kasih kami tempat Mana tempatnya Tempat gak bisa kalian kasih Melarang doang Bapak bilang Bapak mau Kata Pak Lurah kemarin Pak Desa Apa dia bilang Semua anak saya Kalau anak itu Jangan milikasi Tempat siapa Yang berhak Pemerintah Ya pemerintah Ya Bukan pola desa Tapi ini Ini kan kami bukan Bukan gereja ini Pak Ini tanggal 25 Yang namanya orang Nasrani Itu Ibadah Bukan di tempat lain Terus Ini kalau Ibu bilang Ini bukan gereja Berarti ibu gak Saya ibadah disini Enggak masalah Bapak mau sampai Enggak Tuhan kami yang tahu Pak Ini keberatan Ruginya Bapak apa Apa Bapak ruginya Hari Natal Apa Bapak ruginya Saya juga lahir di Aceh Pak Saya paham benar Saya punya Ustadz Saya punya Haji Saya juga diucapkan Iya Apa Bapak ruginya Enggak Bapak ruginya Ruginya Bapak apa Bukan Kami gak ada urusan Nama Bapak Memangkustankan orang 4 jam Dan ini bukan gereja Kami hanya tempat Viral terkait Dugaan pelarangan Ibadah Cerita yang sebenarnya Adalah Pertama Kami sampaikan informasi Yang pertama Peribadatan itu sendiri Berjalan Sampai dengan selesai Dari kepolisian Dari TNI Kemudian dari Kecamatan Sukaraja Sendiri Kami melakukan Pengamanan Di lokasi Di lokasi tersebut Kemudian Yang kami sampaikan Juga Kami konfirmasi Bahwa Tempat tersebut Adalah Bukan Tempat ibadah Atau bukan gereja Namun Rumah tinggal Rumah tinggal Nah warga sendiri Sudah menyampaikan Kepada pemilik rumah tinggal tersebut Untuk Memberikan Kesempatan Atau memberi ruang Kepada pemilik rumah tinggal Silahkan beribadah Tapi tidak Mendatangkan Jemaat dari luar Dari luar daerah Dari luar kota Yang Jemaat yang datang itu Bilangnya Bahwa Di tempat tersebut Adalah Gereja Itulah yang menjadi Keberatan Warga Karena Gereja tersebut Kalau seandainya itu Gereja harus memiliki Perizinan Sebagaimana Ketentuan Atau peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Di negara kita Namun Tokoh Masyarakat di sana Bersama Kadesnya Juga sudah memberikan Kesempatan Dan peluang Dengan menyiapkan Sarana-prasarana Berupa transportasi Untuk keluarga Pemilik rumah tersebut Agar bisa beribadah Di gereja terdekat Untuk Transportasinya Disiapkan oleh Kades tempat Namun demikian Pemilik rumah Tetap bersih kukuh Dan bersih keras Untuk Menyelenggarakan Dengan Mendatangkan Jemaat dari Luar daerah Atau Luar pota Ada juga yang dari Depok dan lain-lain Inilah yang kemudian Menjadikan Sedikit gesekan Namun Pada pelaksanaannya Kami lakukan Mediasi Dengan Para pihak Kemudian Pelaksanaan Peribadatan Natal itu sendiri Bisa berjalan Sampai dengan Selesai Dan sampai dengan Selesai Saya bersama Danding juga ada Di lokasi Berapa banyak Jemaat dari luar Yang datang 30 orang Kalau warga aslinya 3 orang Penolakannya Sudah terjadi Sejak tahun yang lalu Sebenarnya Mereka sudah punya Komitmen Ada dituangkan Di dalam Surat kesepakatan Bersama Bahwa Si pemilik rumah Atau si pemilik tempat Tersebut Bersedia Hanya Untuk Peribadatan Keluarga Saja Dan warga Tidak keberatan Kalau untuk Kegiatan Peribadatan Keluarga Berarti penolakan Bukan karena Kristianisasi Bukan Bukan Tapi Ada kecehan Antar umat Jemaah dari gereja itu Sehingga Memisahkan diri Tidak ada Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati